Geger jasad bayi dimakan anjing, lebih bikin geger lagi ternyata dibuang oleh eks kades. Bayi malang ini merupakan buah perselingkuhan eks kepala desa dengan bendahara desa. Menggegerkan sekaligus memilukan. Satu warga temukan sesosok bayi dalam kondisi mengenaskan. Jasad bayi sudah tidak lengkap lagi, tubuhnya tercabik, dimakan anjing. Kian menggemparkan saat kemudian terungkap. Bayi dibuang oleh eks kades dan selingkuhannya. Mefi Boset Dakewino dan seorang bendahara desa. Sembunyikan kumpul ke bom mereka, perempuan ini tutupi kehamilannya. Hingga selasa kemarin melahirkan sendiri di kamar mandi. Polisi masih terus dalami kasus pembunuhan bayi oleh dua orang ini. Mayat tersebut kita lakukan otopsi di Resude Minia. Lalu dilaksanakan otopsi dan hasil dari pemeriksaan kontroforensi. Kesimpulannya bahwa penyebab kematian sementara adalah tertutupnya saluran nafas dari si bayi ini. Itu diduga terjadi pembukatan yang menyebabkan kematian. Dari hasil otopsi tersebut, yang dikembangkan, yang dikembangkan, yang kemudian mengamankan dua orang tersangka. Kita tetapkan sebagai tersangka, dan juga sebagai orang biologis. Mofi Boset merupakan eks-kades Loborwi Nusa Tenggara Timur. Eks-kades dan bendes pasangan selingkuhan ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Yuven Nitanio melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!